Dari informasi terbaru Kremlin menyatakan bahwa para teroris akan diletakkan di penjara Black Dolphin. Maka siapapun yang mengenal nama itu pasti faham akan seperti apa mereka para teroris itu jadinya ketika berada dalam penjara Black Dolphin tersebut. Penjara yang berada di selatan Rusia dekat perbatasan Kazakhstan itu terbukti escape proof. Tidak pernah ada yang bisa lolos dari sana karena penjara itu adalah penjara tiga lapis untuk penjahat kelas berat seperti para pedofil, pembunuh berantai, pemakan manusia atau kanibal dan banyak manusia maniak, psiko lainnya berada di sana termasuk para teroris. Para inmate dikurung dalam ruangan seukuran tubuh hanya 90 menit keluar dalam sehari. Setiap 15 menit mereka dicek. Kayaknya habis itu orang yang bersebelas dihajar di penjara Black Dolphin Rusia itu. Namun sebelum kita ke penjara kita mendiskusikan bahwa drug yang dipakai oleh para teroris adalah drug yang memang biasa dipakai oleh para teroris sebelum melakukan aksi penyerangan penduduk sipil. Benar, para teroris menggunakan substance drug untuk menjadi berani. Ingat manusia adalah tetap manusia dan membunuh sesam manusia hati nurani ini tidak akan terasa kecuali menggunakan drug atau obat buatan Israel dan Amerika yang biasa dipakai tentara terutama teroris. Khususnya ISIS karena pabrik farmasinya di wilayah ISIS, Syria. Dengan memakai drug tersebut mereka menjadi binatang, menjadi iblis untuk membunuh anak manusia yang tak berdosa tanpa rasa bersalah. Drug yang disebut sebagai obat pemberani atau chemical courage itu confirm digunakan para teroris yang menyerang di Krokus City Hall, Mosko kemarin. Ketika mereka ditangkap, tampak kesadaran mereka hanya setengah. Sisanya adalah efek dari obat psikotropika yang mana hasil tes darah mereka berempat memang terlihat terindikasi menggunakan psikotropika chemical courage dalam dosis besar. Dan obat itu bernama Kaptagon. Drug tersebut oleh para teroris diberi julukan jihadi drugs, obat jihad karena membuat mereka menjadi berani untuk membunuh musuh-musuh. Tentunya musuh versi doktrin mereka. Ciri umum pemakainya adalah mata merah dan pandangan mata kosong seperti disorientit. Kita semua diinformasikan bahwa salah satu teroris yang kupingnya dipotong kemudian dipaksa memakan kupingnya sendiri untuk sebuah pengakuan. Dan dia hanya meringis seakan tidak terlalu merasakan kupingnya dipotong itu sakit. Itu adalah efek obat iblis itu. Kemudian dari sisi Putin, kemarahan Putin yang luar biasa terlihat jelas dengan apa yang dilakukan pada negara-negara Asia Tengah tersebut. Yang mana selama ini mereka adalah kamratnya Rusia. Namun sepertinya tidak kali ini. Putin tidak akan mengesekusi 11 orang itu seketika. Mereka akan disiksa sampai detail rinci. Sehingga Putin mendapatkan mata rantai tersebut sampai ke akar-akarnya. Negara seperti Turki, Tajikistan, Afganistan. Semua negara itu akan diobrak-abrik pasukan elit atau pasukan intelijen operasinya yang ala-ala James Bond masuk ke dalam sampai ke akar ISIS sampai musnah. Dan ini artinya perang dengan Amerika dan Israel. Kemudian ada informasi lain lagi. Dari footage intelijen FSB, Rusia diinformasikan bahwa para penyerang beberapa hari sebelum penyerangan sudah bolak-balik mengintai lokasi. Bahkan sehari sebelum penyerangan mereka sudah melakukan latihan dengan beroperasi dari pompa bensin terdekat City Hall tersebut. Hal ini membuat Kremlin menjadi terancam. Ancaman dalam negeri Rusia ternyata bisa dijebol dan rapuh. Namun kita juga tahu bahwa Putin menggerakkan negara Rusia itu ala mafioso. Geng Rusia yang sangar. Dan inilah aslinya Putin. Sebentar lagi kita bisa melihat aksi Putin ala-ala eksekusi Prigozhin yang akan terjadi. Dan kali ini ISIS yang dieksekusi. Sekarang kita mendiskusikan tentang kejahatan ekstraordinari yang luar biasa. Dimana seperti Rusia yang menyediakan banyak penjara untuk para penjahat kelas kakap dan koruptor. Maka Nayib Bukele pun menyiapkan penjara tiga kali lebih besar dari fasilitas lama. Dengan tujuan memenjarakan 75 ribu preman dan mafia di El Salvador. Kalau Tiongkok jangan ditanya. Satu juta penjara baru untuk penjahat kelas kakap terutama koruptor. Indonesia bagaimana? Indonesia mungkin tak perlu bangun penjara baru. Penjahat kelas kakap tembak di tempat saja. Hidupkan lagi Petrus, model Duterte. Bandar narkoba tembak di tempat. Malingkambuhan atau penjahat yang membunuh korbannya tembak di tempat. Pemerkosa tembak di tempat. Sudah gitu aja. Daripada ribet-ribet penjara-penjara segala. Apalagi teriak ham-ham ala barat segala. Eh itu penjahat sudah membunuh. Teroris itu sudah membunuh. Ya matiin aja sekalian. Lalu kalau koruptor di atas 1 triliun. Ya dimiskinkan lalu dihukum mati. Yang di bawah 1 triliun korupsinya. Ya dimiskinkan juga dan penjara seumur hidup. Di bawah 100 miliar dimiskinkan dan penjara 20 tahun. Dimana semua keluarga yang ada di kartu keluarga tidak berhak atas fasilitas negara. Sekolah negeri, kesehatan, BPJS dan lain sebagainya. Selama hukuman bagi kepala keluarga atau keluarga yang ada di kartu keluarga itu masih dalam hukuman. Jadi bagaimana sahabat? Ada ide lain lagi gak? Agar 271 triliun dan triliun-triliun rupiah lainnya bisa dinikmati masyarakat jelata. Bukan buat flexing segelintir elit dan keluarganya saja. Peace. 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 Peace.